Intro 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 Mantan rekam setim Barcelona, Lionel Messi dan Ronald Dino akan bersatu kembali Untuk pertandingan persahabatan bertabur bintang untuk menghormati sang mega bintang di Gomaredona Ya, mereka akan bergabung dengan banyak pemain hebat di masa lalu dan sekarang datang bersama untuk pertandingan untuk perdamaian Yang diselenggarakan di Stadion Olimpik Roma pada 14 November, 4 hari sebelum Piala Dunia 2022 Qatar berlangsung Pertandingan tersebut telah diselenggarakan oleh Yayasan Paus Francescun We Play for Fest Akan rekan mantan bintang Barca Luis Suarez, Ivan Rakitic, dan Dani Alves Serta rekan senegara Messi dari Argentina Angel Di Maria Dan Maxi Reguiz juga akan ambil bagian Ronald Dino akan menjadi kapten salah satu tim sementara yang lain akan dikapteni oleh striker Lazio Ciro Immobile Jepar PP, Reina, dan Gianluigi Buffon ditambahkan manajer Roma Jose Morenya juga akan terlibat Setelah partisipasinya diumumkan Messi berkata Saya bersyukur memiliki kesempatan untuk berada disini bersama Paus dan semua pemain hebat ini Partisipasi Messi mungkin terbatas Mengingat waktu pertandingan karena dia akan mempersiapkan apa yang akan menjadi Piala Dunia terakhirnya bersama Argentina Dia sudah mengalami cedera yang membuatnya absen dari dua pertandingan terakhir PSG Dan ingin menghindari masalah lebih lanjut menjelang turnamen Egan Voti Maradona meninggal pada November 2020 pada usia 60 tahun Dia dihormati di seluruh dunia Terutama di negara asalnya dan Italia Di mana dia menghabiskan tujuh tahun bersama Napoli Sementara bola yang digunakan untuk mencetak gol tangan Tuhan Diego Maradona melawan Inggris Akan dilelang dan diperkirakan akan menghasilkan hingga 3 juta euro Bola sedang dibawa ke lelang oleh Graham Bart Auction Dengan penjual Ali Bin Nasir Yang merupakan wasit Tunisia yang terkenal membiarkan salah satu gol paling kontroversial Dalam sejarah selama perempat final Piala Dunia 1986 Messi akan bermain dengan Ronaldinho Sepertinya akan menunjukkan gaya main yang klasik Seperti saat mereka di Barcelona Ya, Messi dan Ronaldinho memang pernah menjadi duet terbaik seantero negeri Jadi tak hayal jika permainan mereka sangat ditunggu Jadi buat kalian, gimana nih? Apakah Messi dan Ronaldinho masih tetap bisa bermain tikitaka? Yuk berikan beberapa kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!